Apabila seorang masbuk, masbuk itu adalah seorang makmum yang tidak mendapati waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatih. Itu masbuk. Ini masbuk. Jadi bukan orang yang tertinggal dalam sholat, itu bukan masbuk. Masbuk itu bukan dalam bahasa kita yang sering kita artikan orang yang tertinggal dalam sholat, bukan itu. Masbuk itu adalah seorang makmum yang tidak mendapati waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatih. Itu masbuk. Contoh, didatang masjid, imamnya masih membaca surat setelah Al-Fatih. Tapi sudah di akhir, dia masuk, imamnya juga Allahu Akbar, ruku, begitu kan. Berarti dia masbuk atau tidak masbuk ini namanya? Kenapa masbuk? Karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatih. Nah, orang yang demikian dan mendapati imamnya dalam kondisi ruku, dia bisa ruku bersama imamnya, maka dia gugur atasnya Al-Fatih. Artinya, itu dianggap satu rokaat. Dapat dia rokaatnya, walaupun dia tidak membaca Al-Fatih. Yang menanggung adalah imamnya. Al-Fatih yang tertinggal tadi yang menanggung imamnya. Makanya disyaratkan, Al-Fatih imamnya harus sah juga. Kalau Al-Fatih imamnya tidak sah, kemudian dia datang dalam posisi ruku, ya juga sama saja. Tidak ada gunanya. Karena kan yang menanggung imamnya. Misalkan imamnya tadi baca sebagian, Al-Fatihnya langsung ruku, akan repot. Sehingga apa yang dilaksanakan seorang yang terlambat demikian, ya dia langsung ruku. Tapi syaratnya tadi, dia harus mendapati ruku bersama imam. Artinya, kalau imamnya, ini sering anak-anak biasanya, lari-lari kejar-kejaran, imamnya dia ruku, imamnya bangkit dan ruku. Jadi, Allahu Akbar, imamnya Sama Allah, lima hamidah. Ini tidak dapat satu rokaat ini. Karena syaratnya itu, dia tadi masbuk. Arti masbuk, tidak mendapati waktu yang cukup membaca Al-Fatihah 1. Kemudian, mendapati imamnya dalam kondisi ruku. Jadi, dia bisa ruku bersama imamnya. Ini dapat satu rokaat itu. Tapi, kalau dia tidak masbuk, artinya seorang ini dari awal sholat ada. Imam Takbir Tihram, dia sudah ada. Tapi, dia tidak baca Al-Fatihah. Giliran imamnya, Allahu Akbar, ruku baru ingat. Saya tidak baca Al-Fatihah. Tidak apa-apa, saya ruku. Sholatnya, kurang satu rokaat. Kenapa kurang satu rokaat? Karena dia memiliki waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah, tapi tidak membacanya. Berbeda sama orang yang tadi terlambat. Dia tidak punya waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah. Sehingga dimaafkan. Selama dia bisa ikut ruku bersama imam. Tapi, kalau orang dari awal sholat, bengong saja. Habis itu yang banyak ruku, baru sadar. Saya tadi belum baca Al-Fatihah. Sudahlah, nanggung. Ruku saja. Tidak sah. Dia harus menambah satu rokaat. Silahkan ruku bersama imam. Tidak apa-apa. Ruku saja sama imam. Tapi nanti tambah satu rokaat. Tidak apa-apa. Sholatnya tetap aman di sini. Hanya saja dia harus menambah satu rokaat. Kalau dia tidak menambah, berarti sholatnya kurang. Kalau kurang sholatnya, berarti sholatnya tidak sah. Kan selesai begitu. Jadi begitu. Wallahu'alam. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.